Pendekar gila dari santung jelit 10. Perilaku pejabat negara. Sementara itu, ketika Tian Telomo melihat gerakan kipas bukam, ia maklum bahwa muridnya takkan kuat menghadapi para pengeroyoknya, maka ia lalu tertawa terkekeh-kekeh dan tubuhnya melayang turun dan tahu-tahu sudah berada di depan im yang posan bukam. Haha, kipas mustikamu itu ternyata makin lihai saja katanya kepada bukam yang memandang marah. Orang tua gila. Kau masih belum mati. Kerjamu hanya mengacau saja. Sungguh-sungguh orang gila yang patut dibasmi karena berbahaya mendengar ini, Tian Telomo tertawa makin keras dengan hati geli. Memang, memang benar dan tepat sekali syair itu. Bukam, kau belum mendengar syair yang dikarang oleh muridku yang pandai ini. Dengar. Dunia penuh orang gila yang waras disebut gelila yang gila meraja lelah kau memang benar-benar gila dan miring otakmu, Tian Telomo, kata bukam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang, memang. Yang waras dimati gila, demikianlah kelakuan orang gila. Ini yang posan. Kau lihat, kawan-kawanmu yang gila ini datang-datang berusaha keras untuk membunuh aku dan muridku. Hanya orang-orang gila saja yang dapat berbuat demikian kau dan muridmu keduanya gila dan datang mengacau di gedung ong, ya. Tentu saja kami berusaha menangkap atau membunuhmu. Kami datang bukan mengacau. Aku hanya ingin menikmati dan mengagumi masakan dan hidangan pangeran ong yang ternyata sama sekali tidak enak karena terbuat daripada bahan-bahan yang buruk dan busuk. Muridku datang untuk menjewer pelinga ong taikun yang ternyata terbuat dari bahan yang lemah dan buruk pula sehingga menjadi putus. Sudah menjadi bagiannya karena ia terlampau banyak mengumpulkan kembang-kembang di tamannya. Tidak peduli betapa kembang-kembang yang seharusnya mekar dan semerba mengharum di tempat lain itu menjadi layu dan rusak di dalam tamannya. Yang kotor. Kau masih mau bilang bahwa kami berdua hendak mengacau? Hahaha. Kau lihat hanya jenggotmu yang makin panjang akan tetapi pikiranmu makin pendek dan sempit saja, Bukam-Bukam baru saja datang, tentu saja dia tidak mengerti maksud omongan kakek itu yang menyindir tadi sebelum ia datang. Ia telah mendengar percakapan pangeran ong taikun dan pangeran lugoan ong yang pada saat itu telah mendahului pulang ke gedungnya karena ketakutan. Maka kini mendengar ucapan kakek ini, ia membentak marah. Dasar orang gila, omongannya juga tidak keruan. Tiantelomo, kau menyerahlah untuk ku tangkap bersama muridmu, agar kau mendapat pengadilan negeri yang selayaknya, kau mau menangkapku? Hahaha. Aneh, aneh. Bagaimana kau mau menangkapku? Coba hendak ku lihat kata Tiantelomo sambil mentertawakannya. Kalau tak dapat menangkap hidup-hidup, aku pasti berhasil menangkapmu dalam keadaan tidak bernyawa kata Bukam yang segera menyerang dengan kipas di tangan kirinya yang berwarna putih. Tiantelomo maklum akan lihai-nya kipas putih ini yang jauh lebih lihai dari kipas hitam, maka ia mundur dua langkah menghindarkan diri dari serangan lawan, lalu menggerakkan cambuknya membalas serangan lawan. Cambuknya bergerak-gerak di udara dan melingkar-lingkar bagaikan ular, lalu meluncur ke arah kipas putih di tangan kanan Bukam dengan mengeluarkan suara keras. Ujung cambuknya bertemu dengan batang kipas, bunga api memercik keluar dan Bukam merasa betapa tangannya agak gemetar. Diam-diam ia menarik napas panjang karena dari pertemuan senjata ini saja ia dapat mengetahui bahwa dalam hal tenaga luakang ia masih harus mengaku kalah dengan kakek gila ini. Akan tetapi ia mengandalkan permainan kipasnya, maka ia lalu menerjang dan kedua kipas di tangannya bergantian melancarkan serangan kilat yang amat berbahaya. Sambil terkekeh-kekeh Tian Telomo menghadapi serangannya ini dan tak lama kemudian dua orang berilmu tinggi ini saling serang dengan hebatnya. Yang luar biasa adalah sepasang kipas imbiang Pusan Bukam, karena ia bergerak cepat dengan kedua kipas dikembangkan, maka di dalam ruangan itu angin menyambar-nyambar dengan hebat sehingga pakaian orang-orang yang berada di dekat tempat pertempuran itu berkibar-kibar. Bu Tong Chu dan Li Siat lalu membentak hebat dan maju mengeroyok Tiong San lagi sehingga kini pertempuran menjadi lebih hebat daripada tadi. Para perwira hanya menonton dan tidak berani membantu, sedangkan Ban Kong yang memiliki kepandayan agak tinggi, sungguh pun kini totokan ujung pecut pada jalan darah yang Goat Hiat yang dilakukan oleh Tiong San tadi telah pulih kembali dan ia telah mengambil kembali ruyungnya, Namun ia tidak berani maju lagi karena maklum bahwa tidak ada gunanya maju lagi setelah ia menerima pukulan tadi. Ia maklum bahwa pemuda murid kakek gila itu tidak berniat jahat, oleh karena kalau pemuda itu mempunyai maksud membunuh, tentu sabetan cambuk yang merupakan totokan tadi dapat diperkeras dan nyawanya takkan tertolong lagi. Setelah orang berlaku murah hati tidak hendak membunuhnya, apakah setelah dikalahkan ia ada muka untuk maju lagi? Setidaknya Tsemta Chiangkun Ban Kong adalah seorang gagah perkasa yang namanya telah menjulang tinggi dan ternama sekali sampai di seluruh bagian Tiongkok, maka tentu saja ia masih memiliki keangkuhan dan tidak mau berlaku rendah. Dengan bersungut-sungut ia duduk saja menonton pertempuran dengan pengharapan supaya kawan-kawannya dapat membalaskan kekalahannya. Akan tetapi pengharapan itu sia-sia dan ia dikecewakan oleh kenyataan bahwa setelah pertempuran lebih lima puluh jurus, nampaknya tak betapa im yang posan bukam terdesak hebat oleh cambuk Tiantelomo. Memang kedua kakek ini mempunyai ilmu silat yang sama sifatnya, yakni keduanya berdasarkan sifat-sifat im dan yang. Ilmu cambuk im yang John Pian berhadapan dengan ilmu kipas im yang posan, akan tetapi ternyata bahwa ilmu kipas itu masih kalah lihai. Memang, dalam menghadapi lawan yang kurang pandai, sepasang kipas im yang itu benar-benar hebat sekali karena angin kebutannya saja cukup menjatuhkan lawan. Akan tetapi apabila menghadapi lawan yang sama kuatnya, ternyata bahwa cambuk im yang lebih praktis. Cambuk ini dengan tekanan tenaga luakang dapat digerakkan sesuka hati, dapat dibikin lemas, dapat dibikin keras dan pula mudah untuk merampas senjata lawan dan dipergunakan untuk penyerangan dari jarak jauh. Tingkat kepandayan im yang posan bukam masih berada di bawah tingkat Tiantelmo yang benar-benar telah menduduki puncak yang tinggi. Apabila ia menghadapi Tiong San, maka tentu akan terjadi pertempuran yang amat menarik dan ramai sekali. Memang, dalam perbandingan tenaga dan pengalaman, pemuda itu masih kalah jauh, akan tetapi ilmu cambuknya tidak kalah hebat oleh gurunya sendiri dan pemuda itu memiliki kecerdikan luar biasa. Sehingga dalam ilmu cambuknya, ia dapat menciptakan gerakan-gerakan khusus yang timbul dari kecerdikan otaknya. Buktinya, biar dikeroyok dua oleh dua orang perwira kelas dua dari Istana Kaisar, ia dapat melayaninya dengan amat baiknya, dan sama sekali tidak terdesak, walaupun harus diakui bahwa tidak mudah baginya untuk mengalahkan kedua orang lawannya itu. Tiba-tiba terdengar suara gelap tertawa dari Tiantelomo dan ujung cambuknya telah berhasil melibat kedua kipas di tangan Bukam. Ini yang posan Bukam berdaya upaya untuk menarik kipasnya supaya terlepas dari libatan cambuk, akan tetapi tak berhasil. Tiantelomo masih belum mengerahkan seluruh tenaganya, karena dengan tangan kanan ia menahan cambuknya dan kini sambil tersenyum-senyum walaupun tidak mengeluarkan suara, ia bertindak maju mendekati lawannya. Sambil maju, tiap langkah ia melibatkan cambuk pada pergelangan tangannya hingga dekat, cambuk itu makin pendek. Ini yang posan Bukam terkejut sekali melihat betapa kakek yang lihai itu makin mendekatinya, akan tetapi ia tidak berdaya. Kedua tangannya memegang sepasang kipasnya dan ia tidak berani melepaskan kipas itu karena sekali melepaskan sebelah tangan, kipas itu keduanya tentu akan terampas. Maka ia tetap berdiri tegak sambil mempertahankan kedua kipasnya yang hendak dirampas. Kini Tian Telomo telah berada di depannya dan kalau ia mau, dengan tangan kirinya yang bebas, dengan mudah saja ia akan dapat mencelakakan lawannya. Tesem Taciang Kun Ban Kong yang melihat keadaan Bukam, menjadi terkejut dan khawatir, maka tanpa banyak pikir lagi ia melompat maju dan memukulkan ruyungnya pada kepala Tian Telomo dalam usaha menolong kawannya itu. Akan tetapi, kakek itu lalu mempergunakan pangkal cambuknya yang kini bergantungan dari tangan kanan, gagang itu dipegang dengan tangan kiri dan disabatkan untuk menangkis ruyung yang menyambar kepalanya. Ban Kong menjerit kesakitan karena ketika gagang cambuk itu beradu dengan ruyungnya, ruyungnya terpental keras dan gagang itu pun terpental. Akan tetapi gagang cambuk terpentalnya aneh, bukan ke belakang, akan tetapi kesamping dan tepat menghantam pahanya. Ban Kong merasa betapa paha kakinya seakan-akan remuk tulangnya dan tanpa dapat ditahan lagi ia terhuyung ke belakang, kemudian ia mundur dengan terpincang-pincang. Perwira yang sial ini untuk kedua kalinya mendapat pukulan dan sekali ini pahanya menjadi matang biru dan bengkat. Setelah dapat merobohkan tesemta chiangkun yang berlaku lancang itu, Tian Telomo lalu mengulurkan tangan kirinya dan mencengkeram jenggotin yang posan bukam yang panjang sambil berkata, bukam, jenggotmu ini terlampau panjang, tidak pantas untukmu sambil berkata demikian, ia melakukan tarikan tiba-tiba yang keras dan berat jenggot yang panjang itu telah putus dan berada di tangannya. Ia lalu tertawa terpingkal-pingkal dan melompat mundur sambil melepaskan libatan ujung cambuknya pada dua kipas lawannya yang berdiri kebingungan dengan wajah pucat. Tian Telomo melompat ke sana-sini dan pada tiap meja yang masih penuh makanan, akan tetapi yang telah ditinggalkan oleh para tamu yang tadi duduk mengelilinginya, ia melemparkan beberapa helai jenggot itu sambil berkata, Pangeran Ong, hidanganmu buruk dan busuk. Kurang bumbu, kalau ditambah beberapa helai jenggot ini sebagai pengganti miso A, tentu lebih mendingan rasanya sebentar saja jenggot sekepal di tangannya itu. Habis berterbangan dan masuk ke dalam mangkok-mangkok yang penuh masakan di atas beberapa meja itu. Masih saja kakek itu tertawa-tawa senang, lalu berkata kepada muridnya yang masih bertempur seru melawan Butong Cu dan Li Siat, Anak gendeng, kau masih saja bergembira dan bermain ming. Ayo kita pergi, lebih baik kita mencari makanan di dapur kaisar, tentu banyak hidangan lezat. Setelah berkata demikian, tubuhnya melesat dan tahu-tahu ia telah menarik tangan Tiong San, diajak melompat keluar dan terus melayang ke atas genteng. Semua perwira, terutama Butong Cu, Li Siat, dan Bukam sebagai perwira-perwira yang berpangkat siwi atau pengawal istana, merasa terkejut sekali mendengar ucapan ini karena mereka menduga bahwa kakek gila itu tentu akan mengacau di istana. Dan hal ini adalah tanggung jawab mereka, di samping perwira-perwira lain di istana. Maka mereka tidak mau memperdulikan lagi urusan di gedung Pangeran Ong itu dan segera melompat keluar pula untuk secepat mungkin kembali ke istana membuat persiapan untuk menjaga istana kaisar dari gangguan orang-orang gila itu. Sementara itu, setelah berada di atas genteng bersama suhunya, Tiong San merasa puas akan apa yang telah ia lakukan. Dengan memberi hukuman potong telinga, ia merasa yakin bahwa Pangeran Ong Taikun akan merasa kapok untuk mengganggu anak gini orang lain dan ia merasa puas melihat betapa pelajaran yang telah dipelajari dan dilatihnya dengan tekun dan susah payah ternyata tidak mengecewakan. Akan tetapi, hatinya masih berdebar kalau ia teringat kepada K.H.U. Sin dan Tio Suie, kedua sahabat karibnya itu. Tadi Pangeran Lu Goan Ong menyebut nama mereka, maka ia menduga bahwa kedua kawannya itu pasti masih berada di Kota Raja, dan menurut percakapan mereka dahulu setelah bertemu dengan Pangeran Lu, banyak kemungkinan kedua sahabatnya itu kini mempunyai hubungan dengan Pangeran itu. Ia teringat pula betapa Tio Suie dulu tergila-gila kepada seorang gadis cantik bernama Siu Eng yang dulu berada pula di perahu Pangeran Lu. Timbul keras keinginan hatinya untuk mencari dan menjumpai kawan-kawannya yang telah lama tidak dilihatnya itu. Suhu, kita sekarang akan kemana bodoh, perutku lapar sekali. Aku hendak makan di dapur kaisar akan tetapi Tiong San tidak mempunyai nafsu untuk makan besar pada saat itu. Suhu, Teocu tidak ingin makan hidangan yang lezat-lezat. Melihat masakan setian banyaknya di gedung tadi, Teocu sudah merasa kenyang suhunya tertawa geli dan berkata, kalau begitu, biar aku sendiri yang makan di sana, Teocu ingin sekali mencari dua orang kawan Teocu yang berada di kota Raja. Suhu tentu masih ingat kedua kawan Teocu yang dulu kipas dan syairnya juga suhu ambil hau. Pelajar-pelajar dan pelamun-pelamun itu. Syair-syairnya aku tidak suka. Mereka membuat syair seperti orang mimpi atau seperti seorang wanita yang merengek-rengek mengagumi pakaian indah. Anak-anak muda seperti itu tidak ada gunanya, aku tidak mau bertemu dengan mereka suhunya mencela. Akan tetapi mereka adalah sahabat-sahabat karib Teocu semenjak kecil, Teocu merasa rindu kepada mereka, huh suhunya mencela pula. Kau benar-benar sudah gila lagi seperti mereka. Baik, kau carilah, kemudian setelah gilamu sembuh, kau boleh menyusul aku ke dapur Istana Kaisar setelah berkata demikian, sambil tertawa-tawa senang Tian Telomo lalu melompat pergi dengan cepat meninggalkan muridnya. K.H.U. Sin dan Tio Suye, dua orang pemuda sekampung yang menjadi sahabat karib Tiong San semenjak mereka bertiga masih kecil, dengan rajin dan giat melanjutkan pelajaran mereka di kota Raja. Kedua pemuda ini sama-sama mempunyai cita-cita tinggi untuk menjadi pembesar yang menduduki pangkat mulia, sesuai dengan cita-cita dan pengharapan orang tua mereka. Akan tetapi pada masa itu, kepandai yang tidak menjadi ukuran bagi orang yang hendak memperoleh kedudukan tinggi. Betapapun pandai seseorang, tanpa perantara yang cukup berpengaruh, kuat dan berkedudukan tinggi, ia takkan berdaya untuk memperoleh pangkat yang kecil pun. Dan untuk dapat mendekati seorang perantara yang berpengaruh, amat dibutuhkan harta benda sebagai syarat terutama. Oleh karena itu pada masa itu, banyak sekali kaum cerdik pandai dan cendutiawan, pada pergi mengasingkan diri oleh karena selain kecil sekali harapan mereka untuk dapat bekerja pada pemerintah sebagai seorang pembesar sipil, juga mereka merasa muak melihat keadaan pemerintah yang amat buruk itu. Dan dengan adanya gejala-gejala penyuapan dan penyogokan yang merajalalah di kalangan para pembesar, maka jabatan-jabatan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak cakap sama sekali sehingga akibatnya, kemerosotan ahlak makin menjalar luas di kalangan para pejabat. Untuk mendapatkan pangkatnya, seorang pejabat telah mengeluarkan banyak uang guna menyua para atasan, maka setelah akhirnya berhasil mendapatkan pangkat itu, tentu saja ia berusaha sekuatnya untuk dapat menarik kembali modal yang telah dikeluarkan tadi dengan jalan korupsi besar-besaran dan pemerasan kepada rakyat sekehendak hatinya. K.H. Usin dan Tio Suyei bukanlah anak orang kaya. Orang tua K.H. Usin hanyalah seorang kepala kampung yang jujur dan tidak korup, sedangkan Tio Suyei bahkan hanya seorang putra seorang guru kampung yang miskin. Mereka berdua dapat melanjutkan pelajarannya di kota raja oleh karena kebetulan sekali mereka mempunyai keluarga di kota raja yang suka membantu. K.H. Usin ditolong oleh pamannya yang memiliki sebuah rumah makan kecil di kota raja, sedangkan Tio Suyei ikut pada bibinya yang kawin dengan seorang pemilik toko obat di kota raja pula. Berkat pembiayaan dan pertolongan keluarga inilah, maka mereka berhasil meneruskan pelajaran di kota raja. Tentu saja kedua orang pemuda ini dengan rajinnya pula membantu pekerjaan paman dan bibi mereka sebagai pembalasan jasa. Ketika pada hari libur keduanya kembali ke dusun Kui Matsyung, yakni dusun tempat kelahiran mereka dan berpesiar dengan Tiong San Ketelaga Taihau sehingga mereka bertemu dengan pangeran Lugoan Ong, K.H. Usin dan Tio Suyei merasa girang sekali. Setelah kembali ke kota raja, mereka tidak membuang waktu lagi dan segera mengadakan kunjungan kehormatan kepada pangeran itu. Tidak mudah bagi mereka untuk dapat bertemu dengan pangeran itu, karena selain pangeran Lugo jarang berada di rumah, juga apabila ia ada, sukar untuk dapat menjumpainya. Para penjaga yang diberitahu bahwa kedatangan mereka itu sekedar memberi penghormatan, bahwa ada tanda-tanda bahwa kedua orang pemuda itu datang untuk minta tolong, mempersulit pertemuan itu dan berbulan-bulan telah lewat tanpa kedua pemuda mendapat kesempatan untuk bertemu dengan pangeran Lugoan Ong. Pada suatu hari, beberapa bulan kemudian, ketika K.H. Usin dan Tio Suyei pulang dari tempat belajar, mereka melihat seorang gadis cantik jelita menunggang kuda putih dengan gagahnya. Gadis yang menjalankan kudanya perlahan-lahan itu mengerling ke arah mereka dan tiba-tiba Tio Suyei dan K.H. Usin mengenali gadis ini sebagai gadis yang dulu berada di perahu pangeran Lugo. Sio Chia Tio Suyei berteriak girang dan segera menghampiri gadis di atas kudanya itu dan menjurah dengan hormat sekali, ditiru pula oleh K.H. Usin. Gadis cantik yang ternyata adalah Gui Siu Eng, anak keponakan pangeran Lugoan Ong itu, mengerutkan sepasang alisnya yang berbentuk bulan sabit. Ia nampak tidak senang sekali bahwa di tengah jalan ada dua orang pemuda tak dikenal yang berani menegurnya. Siapakah kalian? Aku tidak kenal kepadamu dan jangan kalian berani kurang ajar ia menegur dengan suara kurang senang. Melihat kesombongan gadis ini, Tio Suyei tidak menjadi marah, bahkan sambil tersenyum girang ia berkata, maafkan kami, Sio Chia. Tentu saja Sio Chia sudah lupa lagi, akan tetapi kami tak dapat melupakan. Sio Chia. Kita pernah bertemu di atas perahu Lutai Jin ketika perahu kami bertuburkan dengan perahu Lutai Jin di telaga Tai Hunona itu mengingat-ingat, dan bibirnya yang indah dan merah itu lalu membayangkan senyum yang membuat hati Tio Suyei berdetak-detak tidak keruan. Ah, Jiwi Kong Cuk katanya perlahan, hampir aku lupa. Akan tetapi, dulu ada seorang lagi, yang berpakaian hijau, sebetulnya yang masih teringat oleh Siu Eng adalah pemuda baju hijaui ala Tiong San. Sio Chia maksudkan sahabat kami Tiong San. Ya, memang pada waktu itu kami bertiga, akan tetapi, sahabat kami Tiong San itu tak dapat meneruskan pelajaran di kota Raja, kasehan, Nona itu berkata dan ia mulai menggerakkan kudanya hendak melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Tio Suyei mengikutinya dan berkata cepat-cepat, Sio Chia, sukakah kau menolong kami sebelum Nona itu menjawab, ia melanjutkan, telah berbulan-bulan kami berdua hendak menghadap Lutai Jin mengaturkan terima kasih dan hormat kami, akan tetapi selalu tak berhasil. Para penjaga melarang kami menghadap Siu Eng tersenyum manis. Memang pamanku tak mudah dijumpai, akan tetapi kalau kalian mau datang pada besok pagi, tentu kalian akan diterima, sambil berkata demikian, gadis itu melarikan kudanya. Sio Chia, Aku adalah Tio Suyei dan kawanku ini Kaha Usin Tio Suyei masih berteriak kepada Nona itu yang menengok sebentar sambil tersenyum, lalu kudanya berlari cepat. Tio Suyei berdiri bengong, seakan-akan semangatnya terbawa pergi oleh senyum di bibir Nona manis itu. Kaha Usin sambil tertawa menepuk pundak kawannya sambil berkata, Tio Suyei, dia sudah pergi jauh Tio Suyei menarik napas panjang. Alangkah manisnya, alangkah merdu suaranya, dan senyum itu, Ah, Kaha Usin, bukankah senyum itu ditujukan kepadaku semata kau, kau sudah gila Kaha Usin berkata sambil tertawa geli. Sungguhpun dia merasa tertarik juga pada Nona yang cantik jelita itu, akan tetapi kegirangan Kaha Usin lebih banyak disebabkan karena mereka akan mendapat kesempatan karena ia dapat bertemu dengan-dengan taman gadis itu. Dalam perjalanan pulang, tiada hentinya Tio Suyei membicarakan kecantikan gadis itu, dan tanpa malu-malu lagi ia mengaku kepada kawannya bahwa ia telah jatuh cinta. Kaha Usin hanya tersenyum dan berkata, Jangan mengimpi, kawan. Siu Eng adalah keponakan dari pangeran lu, sedangkan kau ini siapa? Jangan menjadi anjing yang merindukan bulan siapa tahu, Kaha Usin. Siapa tahu kelak aku akan menduduki pangkat dan dapat mengulurkan tangan kepada bidadai itu, melihat kesungguhan hati kawannya, diam-diam Kaha Usin merasa kasihan dan ikut memuji semoga kerinduan hati kawannya itu takkan menemui kegagalan dan kekecewaan. Benar saja, ketika pada keesokan harinya mereka kembali datang ke gedung pangeran Lugoan Ong dan disambut oleh para penjaga, sikap para penjaga itu berbeda dengan yang sudah-sudah. Jiwi Kongcu mengapa tadinya tidak menyatakan bahwa Jiwi adalah sahabat-sahabat baik dari Lutaijin? Baiknya kemarin Gui Shochia memberitahu kepada kami. Kalau tidak sukarlah bagi Jiwi untuk dapat bertemu dengan Lutaijin. Harap maafkan kami ah, tidak apa, tidak apa kata Kaha Usin dengan girang. Apakah sekarang Lutaijin ada di dalam rumah dan dapatkah kami menghadap? Tentu saja dapat, harap Jiwi Kongcu menanti sebentar, mereka dipersilahkan duduk menanti di kamar tamu dan tak lama kemudian seorang pelayan mengundang mereka untuk masuk ke dalam karena pangeran Lugoan Ong telah siap menerima mereka menghadap. Pangeran Lugoan Ong menerima mereka dengan acuh-ta'acuh, akan tetapi oleh karena pangeran ini telah mendapat pemberitahuan dari keponakannya, maka secara singkat ia lalu menanyakan maksud kedatangan mereka. Dengan amat hormat Kaha Usin lalu mengajukan permohonan agar supaya mereka memperoleh kedudukan oleh karena mereka telah lulus dalam ujian. Tidak mudah, tidak mudah kata pangeran Lugoan Ong sambil menggoyang-goyang kedua-kedua tangannya. Untuk menjadi seorang pembesar, tidak saja kalian harus pandai, akan tetapi juga harus mempunyai banyak pengalaman, hamba berdua mohon diberi pekerjaan, apa saja pekerjaan itu asalkan dapat menambah pengalaman hamba, kata Tio Suhye. Setelah berpikir sejenak, pangeran itu lalu berkata, biarlah kalian membantu pekerjaanku di sini. Kaha Usin, kau ku beri tugas mengurus pembukuan untuk mencatat pembagian gaji para perwira, tentara dan pelayan. Dan kau, Tio Suhye, kau harus mencatat semua keperluan rumah tanggaku agar dapat diketahui dengan baik segala pengeluaran uang biarpun pekerjaan itu bukan merupakan sesuatu pangkat, Akan tetapi mereka menerima dengan amat gembira, karena setidaknya mereka akan memperoleh pengalaman dan karena mereka membantu seorang pangeran yang berpengaruh dan berkedudukan tinggi, maka jalan untuk mencari kenaikan pangkat dan kemajuan akan lebih mudah bagi mereka. Apalagi Tio Suhye, ingin rasanya ia bersorak-sorak dan berjingkrak-jingkrak kegirangan karena dengan mendapat pekerjaan di dalam gedung pangeran itu, berarti bahwa setiap hari ia akan dapat bertemu dengan siue gadis yang telah merebut hatinya. Dan kebahagiaan Tio Suhye mencapai puncaknya ketika mendapat kenyataan bahwa setelah bekerja beberapa bulan lamanya di dalam gedung pangeran Lugoan Ong, gadis yang cantik jelita itu bersikap manis sekali kepadanya. Bahkan begitu mesra dan manisnya sehingga setelah ia bekerja hampir dua tahun, gadis ini telah berani masuk ke dalam kamarnya di waktu malam dan bersendagurau dengannya. Tentu saja Tio Suhye merasa bahagia sekali dan menyangka bahwa gadis itu membalas cinta kasihnya. Ia menganggap gadis itu sebagai seorang bida dari pembawa bahagia dan cintanya makin mendalam. Ia sama sekali tidak tahu bahwa gadis yang disangkanya bida dari pembawa bahagia itu tidak lain adalah seorang iblis wanita pembawa sengsara. Ia tidak pernah mengira bahwa Gui Suhye adalah seorang anak yatim piatu keponakan pangeran Lugoan Ong yang amat dimanja dan kurang pendidikan budi pekerti sehingga memiliki watak yang amat buruk. Gadis itu keras kepala, tinggi hati dan mempunyai sifat cabul. Wajah cantik jelita itu hanya merupakan kedok indah yang menutup dan menyelimuti seluruh watak-wataknya yang kurang baik. Semenjak kecil Gui Suhye mendapat pendidikan ilmu silat dari seorang guru silat yang tadinya menjadi perampok sehingga gadis itu memiliki ilmu silat yang tinggi, akan tetapi juga watak yang kurang bersih. Kemudian gadis itu bahkan menjadi murid dari QHW Asanto Aniyo, seorang wanita cabul yang gagah perkasa dan yang bertapa di bukit QHW Asan setelah tua. Dari burunya ini ia mendapat warisan ilmu silat tinggi, akan tetapi juga wataknya yang cabul itu adalah warisan dari QHW Asanto Aniyo. Setelah kembali dari QHW Asan, kepandaiannya amat tinggi dan ia makin disayang oleh pamannya oleh karena dengan kepandaiannya itu, ia seolah-olah menjadi pengawal pribadi pamannya sendiri. Pangeran Lu Goan Ong benar-benar mencintai keponakannya ini karena dia sendiri tidak mempunyai keturunan, maka ia amat memanjakan Siu Eng. Beberapa kali ia hendak menjodohkan Siu Eng dengan seorang pemuda yang baik, akan tetapi gadis itu selalu menolak dan menyatakan bahwa ia hanya mau dijodohkan dengan seorang pemuda tampan, pandai ilmu kesusastraan dan pandai silat melebih kepandaiannya sendiri. Di manakah dapat mencari seorang pemuda seperti itu? Pemuda yang tampan dan tinggi pelajaran ilmu silatnya memang banyak terdapat di kota raja, akan tetapi yang berkepandaian silatnya melebihi. Kepandaian Siu Eng, sukar sekali terdapat. Ilmu silat gadis ini belum tentu lebih rendah dari ilmu kepandaian T. S. M. Ta Chiang Kun Ban Kong sendiri.